Nah, jika kita melakukan penanaman vanili seperti ini, yaitu menanam vanili bunting, dan vanili itu akan cepat untuk berbuah. Terima kasih telah menonton! Conten yang bermanfaat seputaran pertanian dan perkebunan. Oke, kita langsung simak ke tutorialnya. Let's go! Keadaan vanili seperti ini, teman-teman. Ini sulungnya sudah besar-besar, tapi karena cuaca itu lebih banyak kecurah hujan. Jadi, penampakan vanili itu masih segar. Hanya ada beberapa yang bisa mengeluarkan bakal bunga seperti ini. Nah, untuk berbuah lebatnya itu susah juga ya. Nah, untuk mempercepat, kita melakukan pembuahan pada tanaman vanili. Apabila kita memiliki lahan yang masih kosong, kita bisa manfaatkan sisa-sisa dari sulur yang menggantung ataupun yang kerimbun. Kita setek, kemudian kita tanam lagi agar vanili itu cepat berbuah. Nah, dan penyetekan dilakukan sebelum vanili itu berbuah. Dua bulan ataupun sebulan sebelum vanili itu berbuah, kita bisa melakukan penyetekan. Kenapa kita harus melakukan penyetekan? Kenapa kita tidak menunggu untuk musim berikutnya? Nah, karena vanili terlalu rimbun ya, biar cahaya itu bisa masuk juga ya. Terlalu rimbun seperti ini ya, teman-teman ya. Itu kita melakukan penyetekan dalam artian untuk setresing juga ya. Kemudian sisanya kita tanam kembali. Nah, jadi untuk yang pertama, kita melakukan penanaman vanili sebelum musim bunga pada tanaman vanili. Nah, misalnya seperti ini ya, teman-teman ya. Ini adalah vanili yang saya tanam itu di bulan 8 ya, di bulan 8. Ini adalah batang utama ya, sengaja saya letakkan dan tidak ditabur tanah. Kemudian menjulur ke atas ya. Ini kurang lebih sulur 2 meter ya, ke atas. Nah, di sini sudah muncul bakal tandan bunga ya, bakal tandan bunga. Ini ya, ini juga muncul. Yang ini juga muncul ya, ini ada 4 bakal tandan bunga ya. Kemudian ini ujungnya digantung seperti ini. Nah, jika kita melakukan penanaman vanili seperti ini, yaitu menanam vanili bunting. Ya, menanam vanili bunting. Dan vanili itu akan cepat untuk berbuah. Seandainya kalau kita tanpa melakukan penanaman dan kita biarkan pada sulur awal ya, pada sulur awal, ini tidak akan berbuah ya. Tidak akan berbuah. Nah, kenapa? Karena perakaran pada tanaman vanili itu masih subur ya, subur karena tidak ada musim kemarau yang panjang. Kemudian setelah kita melakukan pemotongan, kemudian kita tanam. Ini pada tanaman vanili yang lain ya, yang lain. Ini karena sulurnya masih kecil ya. Kemudian kita tambahkan lagi di sini. Dan ini sudah berbuah ya. Nah, apabila kita melakukan penanaman vanili seperti ini, cepat untuk berbuah. Kita bisa lihat kondisi vanili apabila keadaan vanili masih segar seperti ini ya, teman-teman. Segar ya. Segar. Ya, kemudian akar itu sudah panjang ya. Sudah merambat panjang. Jadi, untuk buah nantinya itu akan aman ya. Akan aman dan bisa berlangsung sampai polinasi sampai pembesaran pada buah vanili. Apabila tanaman ini layu, kemudian perakaran belum sempurna, otomatis nanti buah tidak bakalan jadi ya. Setelah kita polinasi, bisa gugur. Nah, jadi seperti inilah kita melakukan penanaman vanili agar vanili itu cepat untuk berbuah. Sekian dulu ya video dari saya. Semoga video ini bermanfaat ya, untuk teman-teman, para pecinta tanaman vanili dimanapun berada. Bagaimana sih kalau kita menanam vanili agar cepat untuk berbuah. Dan akibatnya akan seperti apa. Itu bisa dipahami ya, buat teman-teman, para pecinta tanaman vanili. Karena tergantung cuaca juga ya, cuaca. Kalau cuaca itu ekstrim, panas, kemarau, itu tidak usah ya kita menanam vanili bunting seperti ini. Itu akan rawan gugur. Kalau musim hujan itu aman ya. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Selamat sore. Selamat menikmati. Terima kasih.